Oke guys, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda temen-temen ya Ini gue cerita sedikit, jadi sebenernya tuh gue dulu mulai ke kopi itu tertarik karena dari roasting temen-temen Ya pertama kali tuh gue ngeroasting coba pake kuali gitu ya Terus gue merasa kurang puas, habis itu gue coba akhirnya pake happy call kalo temen-temen tau ya Kayak teflon gitu tapi yang ada tutupannya Nah dari situ gue baru bisa dapet, wah ternyata kopi ini bisa dapetin flavor itu bermacam-macam gitu ya Nah abis itu akhirnya gue sempet beli satu mesin roasting kapasitas 1 kg itu belinya dari ke William Edison Ya itu yang W600i generasi kedua yang dia sudah double jacket gitu ya Nah abis itu baru gue tertarik ke manual brew gitu ya terus ke espresso dan segala macemnya lah Abis itu gue baru ngambil kelas dan macem-macem gitu ya Nah dan hari ini gue berkesempatan untuk mereview salah satu mesin roasting rumahan ya Yang mana brand ini mungkin temen-temen disini baru denger ya di Jakoik tahun lalu tuh kalo gak salah Kau William Edison ini sempet bawa ke Jakoik untuk di demoin ya Jadi barangnya ini temen-temen ya Brandnya itu adalah Sandbox temen-temen ya Ini sebenernya kalo gue liat-liat di luar gitu ya terutama kayak di Reddit gitu Ini sebenernya sudah cukup lama dipake gitu ya Nah tapi akhirnya gue punya kesempatan untuk mereview dan gue coba pake mesin roasting ini ya Nah mesin roasting ini sudah gue pake itu kurang lebih selama satu bulan ya Gue udah mulai roasting, coba roasting dari yang light roast, light to medium, medium roast Terus kopi lokal, terus kemarin sempet gue coba ngerosting kopi Geisha punyanya Ardi ya Itu gue coba Geisha yang full wash sama yang natural gitu Dan overall hasilnya menurut gue oke banget temen-temen gak perlu dimacem-macemin lah Nah karena nanti akan gue kasih liat ke temen-temen cara pake seperti apa Karena dia sudah ada aplikasinya Jadi temen-temen tinggal ikutin Ya ikutin roasting profile yang sudah disediakan Tapi kalo temen-temen mau ubah-ubah juga bisa Nanti akan gue kasih liat Ya jadi gue unitnya dua seperti ini Ini untuk mesin roastingnya Dan ini untuk cooling traynya temen-temen ya Jadi dia sudah ada kipasnya dan menurut gue ini kipasnya kenceng banget Ya boxnya sederhana banget Coklat seperti ini ya ada gambarnya di sebelah sini Nah untuk Sandbox ini dia ada dua jenis temen-temen ya Yang akan gue review ini yang R1 Kapasitas roastingnya itu 100-150 gram Nah yang di atasnya itu ada R2 Itu kapasitas kali roastingnya itu bisa sampai 500 gram Nah ini langsung aja gue bongkarin dulu buat temen-temen ya Gue kasih liat temen-temen dapetnya apa aja Oke lanjut Oke temen-temen jadi ini yang temen-temen dapatkan ya Nah terus kelengkapannya apa aja temen-temen Ini pertama temen-temen sudah pasti akan dapet manual book ya Manual book ini gue gak pernah bosan untuk bilang ke temen-temen Jangan lupa dibaca Ya karena disini temen-temen bisa dapetin infonya itu lebih jelas Oke Terus yang berikutnya temen-temen disini akan dapat sarung tangan temen-temen ya Nah kenapa temen-temen dapat sarung tangan seperti ini ya Karena ini sarung tangannya tebel Karena nanti temen-temen butuh untuk keluarin si kopinya yang setelah di roasting Terus dipindahin ke cooling tray ini gitu ya Karena itu panasnya temen-temen bisa mencapai 200 derajat lah kurang lebih Oke Nah terus yang berikutnya temen-temen disini akan dapet kuas Nah kuas ini nanti gue akan kasih tau temen-temen buat bersihin apa-apa aja gitu ya Nah ini untuk unit coffee roasternya Satu lagi ini Untuk cooling traynya temen-temen ya Ini cooling traynya seperti biasa temen-temen juga dapet manual book ya Sebenernya kalau untuk cooling tray ini Tidak temen-temen gak baca manual booknya masih gak masalah lah ya Oke terus Ini ada bagian atasnya Ya seperti ini Ada lubangnya Terus untuk cooling traynya tuh disini ada kipas temen-temen ya Ada kipas dan ini ada kabelnya temen-temen bisa colok listrik tuh ya Seperti ini Nah kalau temen-temen lihat seperti ini Kipasnya kecil pasti pertama kali gak ada di pikiran temen-temen Wah nanti proses ngedinginnya lama nih ya Nanti keburu beansnya proses roastingnya masih berjalan Enggak temen-temen ya Jujur pertama kali gue lihat cooling traynya seperti ini gue langsung mikir Oke apakah dia bisa mendinginkan dengan cepat Tapi ternyata cepat temen-temen kipasnya tuh kenceng banget Gitu ya Nah terus kita fokus ke mesin roastingnya ya Nah mesin roastingnya tampilan depannya seperti ini Terus di sebelah kanan ya temen-temen ya Di sebelah kanan dari si mesin roasting ini ada lubang-lubang Tuh ya Ini sebenernya kayak semacam lubang hex house Untuk ngedinginin bagian part-part dalam dari mesin roastingnya Oke sebelah kanan Terus sebelah kirinya disini juga banyak lubang temen-temen ya Tuh ya Bagian dua ini ya hex house yang sebelah bawah Ini dia sama untuk ngedinginin part bagian dalamnya Ya terus yang bagian atas ini Dia ini air flow untuk ngeluarin udara panas yang dihasilkan ketika kita ngeroasting Oke jadi hex house ini gunanya untuk narik panas Oke terus berikutnya di bagian depan Ya kalau temen-temen lihat disini kayak ada tombol ya Ini sebenernya lampu temen-temen ya Lampu LED yang ada di dalam drum ini supaya temen-temen bisa lihat Ya kondisi binsnya gitu ya Tapi memang sayangnya tuh ketika lampu ini dinyalakan gitu ya Karena dia terlalu terang Jadi temen-temen gak bisa lihat kondisi binsnya warnanya seperti apa Ya tapi menurut gue itu bukan hal yang terlalu bermasalah lah Ya karena awalnya gue juga berpikir hal yang sama Waduh nanti gimana nih cara lihat binsnya Ya tapi ternyata tidak terlalu penting ya Kalau temen-temen pakai mesin roasting ini Oke terus berikutnya di bagian bawah Ya disini ada kayak semacam tray Ini untuk chaff collector temen-temennya Jadi ketika temen-temen roasting nanti ada chaffnya Silver skinnya itu yang terbakar akan turun ke bawah sini Ya ini tinggal temen-temen buang aja ya Ya nah ini pintunya temen-temen ya Pintunya ditarik Nah buka seperti ini Nah di dalam disini temen-temen bisa lihat untuk drumnya Tuh drumnya seperti ini temen-temen ya Ini tinggal dibuka nanti green binsnya temen-temen masukin ke dalam sini Oke seperti ini ya Nah di dalam sini Ya kalau temen-temen bisa lihat Jadi dia itu sistem pemanasnya bukan dengan hot air temen-temen ya Dia ini memang masih ada elemen pemanas yang letaknya ada disini Nih ada di dalam sini Nih ya disini Ada kayak semacam tiga nih Tiga lampu gitu ya Jadi nanti ini akan nyala Nanti di jarak dekat akan gue kasih lihat ke temen-temen pada saat Mau tes roastingnya gitu ya Nah terus untuk propnya Prop itu untuk ngukur suhu Ya ngukur suhunya itu ada di dalam sini temen-temen Dia ada posisinya ada di pojok sebelah kanan atas Ya nanti akan gue kasih lihat juga Gitu ya Nah terus untuk aplikasinya Ini nanti temen-temen bisa langsung download Itu bisa di tab Atau di tablet Atau di handphone gitu ya Handphone ini bisa pakai Android atau Apple Ya jadi temen-temen bisa banget Gampang tuh ngerosting Nggak usah ribet-ribet lah Tinggal pencet-pencet aja Gitu ya Nah abis ini gue akan langsung kasih lihat ke temen-temen Aplikasinya seperti apa Terus tampak dekat dari Si mesin roasting ini gimana Oke lanjut Oke guys ya Jadi kalau dari dekat seperti ini ya Nah ini untuk yang tadi yang gue bilang Drumnya seperti ini Nah nanti pada saat pasang drumnya ya Ini gue akan kasih lihat ke temen-temen Bagian bawah sini nih Ya Ini harus nyangkut ke Kayan notch yang ada di dalam sini ya Supaya nanti Si drumnya tuh nggak maju mundur gitu ya Nggak rusuh lah muternya ya Oke sekarang kita lihat ke bagian Dalam drumnya ya Ini dibuka Oke Nah sistem penguncinya disini temen-temen Lihat ya tuh Dia kayak Begini dia harus ngunci ke dalam sini Oke Nah sekarang kita pencet ini untuk lampunya Tuh Ya untuk lampu seperti ini Nah untuk probe-nya temen-temen ya Probe-nya dia ada di sebelah situ temen-temen Tuh Nih ya Yang ini Dia ini probe-nya Jadi temen-temen pastikan Ketika habis selesai roasting Ya itu temen-temen harus bersihkan Supaya nanti Si mesin ini bisa membaca suhunya itu dengan tepat temen-temen ya Nah terus untuk elemen pemanasnya Ada di sebelah mana bang Nah Tuh yang ada tiga sini Satu Dua Tiga Ya dia ada tiga Jadi Untuk powernya itu pun bisa diatur temen-temen ya Nah terus di bagian bawah Di bagian bawah situ ya Itu temen-temen nanti ketika si drumnya ini berputar Ya nanti Caffnya itu akan turun ke bawah Terus temen-temen bisa Buang caffnya dari bawah sini Gitu ya Nah terus kalau temen-temen perhatikan ya Di situ tuh ya Tuh di sebelah situ dia tuh ada kayak Semacam pintu temen-temen Ya tuh Nah pintu itu harus temen-temen tutup ketika mau roasting Ya nih ya Yang sebelah sini Ini nih Nah itu namanya kalau temen-temen lihat di manual booknya itu Air Inlet Gate Temen-temen ya Jadi dia itu untuk air flownya lah ya Membantu air flow dari Luar untuk masukin udara dingin ke dalam Gitu ya Biasanya itu kepakai pada saat proses temen-temen mau Abis first crack lah ya Nah terus yang berikutnya Untuk posisi air flownya ya temen-temen ya Air flownya dia yang keluar Itu dia ada di sebelah sini nih Semoga terlihat ya Tuh Nih temen-temen ya Air flownya dia ada di sini nih Ya Tuh ada di sini Air flownya jadi itu nanti Nyedotnya keluar ke Yang gue bilang tadi nih Nih Yang sebelah sini Makanya di sini kelihatan kayak ada Noda warna coklat gitu ya Tuh sebelah sini Dan ini sebenernya nanti Harus dibersihkan secara berkala temen-temen ya Supaya air flownya itu tidak terhambat Gitu ya Jadi ini kalau misalnya nanti mau mulai roasting Ya pintunya dibuka ini dipasang ke dalam Nah terus nih Ya kalau temen-temen perhatikan tuh ya Di sini kayak ada semacam Knock gini ya Nah ini harus masuk ke sini Masuk pastikan masuk baru abis itu ditutup Udah tutup abis itu udah Mulai proses roastingnya Gitu ya Nah abis ini Gue kasih lihat ke temen-temen Gue mau coba roasting Ini kopinya Kopi Kamojang ya Full wash Itu nanti gue mau coba Profilnya itu pakai light roast Ya biar temen-temen lihat nih Hasilnya seperti apa Oke Lanjut Untuk aplikasinya Ini temen-temen ya Namanya Sandbox Smart Ini free temen-temen Download aja Mau di IIS atau di Play Store ada ya Oke pertama kita coba buka Nah untuk aplikasi ini Sebisa mungkin tuh temen-temen Login dulu aja ya Jadi ketika login Ini ada banyak fitur Yang bisa temen-temen pakai Ketika temen-temen cuma Pakainya Gas mode aja ya Itu temen-temen ada beberapa Fitur yang tidak bisa dipakai Contohnya apa yang tidak bisa dipakai Ini temen-temen lihat ya Ada beberapa di profile database ini Yang temen-temen gak bisa pakai Gitu Kalau misalkan temen-temen sudah Login Ya ini temen-temen bisa pakai nih Semuanya Dan disini sudah ada Pattern untuk Roast profile ya temen-temen ya Dari light rose Light slow Sampai ke ini temen-temen ya Strong and mellow flavor Kita jadi bisa dikatakan Temen-temen bisa pakai dari light rose Sampai ke Dark rose lah Gitu ya Nah ini gue sudah coba pakai Berapa kali ini 14 kali roasting tuh ya Ini dari test Light rose Terus ini sudah ada beberapa yang profile nya gue rubah-rubah sedikit temen-temen Ya jadi gue mau menyesuaikan dengan karakter flavor yang gue pengen Gitu ya Nah terus ini temen-temen ya Ketika mau pakai aplikasi ini harus terhubung dengan internet sama location nya harus nyala Gitu terus yang berikutnya Disini ada full manual Nah untuk full manual ini belum gue coba Ya kenapa belum gue coba karena gue merasa sudah cukup nyaman Ya dengan Profile yang sudah ada Ya profile yang sudah ada Yang ini ya Terus tinggal gue ubah sedikit aja Nah profile yang sudah gue bikin itu ada disini temen-temen Ya mine disini nih Tuh ada disini ini sudah pernah gue bikin Nih Ada 10 profile yang sudah gue buat Gitu ya Ada yang light rose Terus gue coba bikin light to medium rose Jadi agak Gue Kalau yang ini cuma gue ubah di bagian Develop time nya aja Ya Nah terus kalau sudah Masuk nih ya Ketan-teman lihat ya disini ada puntang Nah ini maksudnya puntang nya itu dari Pak Ayi Ayi Suteja gitu ya Sama Kak Mojang nya juga sama Nah ini kemarin gue coba Yang gue bilang tadi ya Ngerosting yang untuk Geisha Tuh ini Nah nanti kelihatan profile nya seperti ini Nah ini temen-temen harus connectin dulu Sebenernya ya Nah tuh Ya seperti inilah Kalau misalnya temen-temen mau lihat Ya mau lihat curve nya nih Curve nya nih ya Gue kasih contoh yang ini aja deh Yang wash Tuh Curve nya disini sudah bisa temen-temen lihat Tuh ya Seperti inilah Disini juga sudah kelihatan Turning point nya di suhu berapa Di detik ke berapa Tuh First crack nya di menit ke berapa Suhunya berapa ya ROR nya juga sudah ada Tuh Jadi temen-temen bisa lihat disini semuanya lah Gitu ya Nah kalau misalnya temen-temen Merasa aduh kayaknya Setelah gue roasting yang pertama kali ini Masih Masih butuh penyesuaian Ya Ini temen-temen bisa coba pencet ini Coba ya ROR Nah ini temen-temen tinggal ubah-ubah aja Ini kan temen-temen lihat ya Ada beberapa titik nih Ya disini ada 5 Misalkan temen-temen mau Ubah titik yang pertama Nah ini temen-temen klik 2 kali aja Nah terus tinggal disesuaikan tuh Ya mau berapa lama Ya terus mau power nya berapa Gitu Fan nya berapa Jadi fan ini untuk Airflow nya dia Terus putaran drum nya berapa Ini temen-temen bisa ubah-ubah Gitu Yang kedua juga Nah ini kalau temen-temen mau hapus Bisa aja Nih Yang 2 ini nih Tapi saran dari gue ya Kalau temen-temen Pakai Atau punya biji kopi gitu ya Yang density nya tinggi banget ya Ini Di step yang ini Ini temen-temen panjangin aja nih Ya di step yang ini temen-temen Waktunya dipanjangin Oke Sama power nya Jangan terlalu rendah Ya kalau nggak nanti temen-temen Pasti akan gagal nih Karena gue pertama kali Yang gagal itu Gue Coba Yang ini nih Puntang pertama kali nih Puntang yang ini Yang ini gagal banget nih Kenapa? Karena Ternyata Density si Puntang itu Bener-bener tinggi Temen-temen ya Jadi binsnya tuh Bener-bener Keras banget Jadi tuh Kurang develop lah Jadi masih berasa Greenish banget Ya akhirnya Yang gue bilang tadi ya Gue panjangin Itu di bagian Si Ininya Ininya Gue panjangin ya Nah ini kalau temen-temen lihat ya Ini cuma dari menit keempat Sampai ke Nggak nyampe 10 lah Ya ini nih kurang Power nya masih kurang panjang Gitu Nah ini langsung aja ya Gue mau coba Gimana sih bang Pertama Kalau mau connectin ya Ini pairing dulu Search device Tapi pastikan Kondisi nyala Dan sudah di Pairing ya Abis itu muncul Device nya Pencet Connect Tunggu aja Nah Kalau sudah connect Nah ini misalkan Gue mau coba Profil yang sudah gue buat ya Ini nih ya Kamojang full wash Pencet Oke Nah ini pertama kali Sudah pasti harus Yang namanya pre-heat Temen-temen Ya pre-heat nya itu Nanti tinggal temen-temen Pencet aja nih Nah tapi disini Gue mau coba ubah Karena gue merasa Kemarin gitu ya Si Kamojang nya ini Agak terlalu gelap Gue mau sedikit mudain Temen-temen ya Jadi bener-bener light Terus banget Jadi yang gue ubah itu Setelah first crack Ya ini gue ubah ke second nya Jadi 20 detik aja Oke kita pencet Nah terus temen-temen Juga bisa nih Pre-heat nya Mau suhu berapa Gitu Atau ya disini juga Sudah ada nih Bisa temen-temen ubah-ubah Ya disini gue Main di 200 aja Sudah cukup Oke pencet Kalau mau di save yaudah Ini pencet yang kanan aja Save current profile Save Gitu Ya tau ya Sudah ke save Nah ini Ketika seperti ini Mau temen-temen langsung Mulai Roasting boleh Ini tinggal pencet start aja Nah tapi disini gue ada Beberapa tips temen-temen ya Tips nya adalah Ketika temen-temen roasting Temen-temen inget Airflow nya dia Untuk ngeluarin panas Ada di sebelah kiri mesinnya Ya Jadi sebisa mungkin Temen-temen taro Untuk ininya ya Untuk pendinginnya Jangan di sebelah kiri Tapi di sebelah kanan aja Kenapa Jangan di sebelah kiri Karena nanti takutnya Ketika Si binsnya ditaro kan panas Dia kan ada Akan nyedot panas nih Nah panas yang dari situ Masuk ke dalam sini Jadi binsnya itu lama dingin Jadi pindahin aja Ke sebelah kanan Ya ini gue prep dulu Gue siapin binsnya Segala macem Kalau sudah ready Langsung Kita mulai roastingnya Oke Lanjut Oke guys Jadi ini sudah gue siapkan Binsnya Nah pertama kali Ketika temen-temen mau ngeroasting Ya Ini dikeluarin dulu aja Ya si drumnya Keluarin dulu aja Ini diambil Oke Nah terus ini binsnya dimasukin ya Ini dibuka aja Seperti ini masukin Sip Seperti ini Nah ini sekarang kita mau mulai Untuk pre-heat mesinnya Ya Tadi sudah Settingan yang tadi temen-temen Ini tinggal pencet start aja Oke Nanti dia akan Ngasih tau temen-temen Tuh ya Ketika dipanasin mesin Ini jangan taro drum di atas Eh di dalam mesinnya Gitu ya Oke ini pencet OK aja Nah Karena sudah connect Dia langsung Panasin Dan disini juga sudah ada Keterangan itu ya Suhunya berapa tuh Oke Nah ini menunggu sampai tadi Berarti kan gue pre-heat itu Sampai 200 derajat Nah nanti ketika sudah 200 derajat Di tab ini Ini akan ngasih notifikasi Oke kalau misal mesin ini Panasnya sudah 200 derajat Nah catatannya temen-temen ya Ini sebisa mungkin temen-temen Suara tabnya Atau di handphone Temen-temen nyalain aja Karena dia akan Ngasih tau beberapa notifikasi Temen-temen Dan yang perlu temen-temen ingat Semua rose profile Yang ada di aplikasinya Sandbox Smart ini Dia itu memang Bisa dikatakan Warnanya ya Warnanya tuh lebih tua Dengan standar yang temen-temen tau Contoh Light rose nya dia nih Yang ada di aplikasi ini Dengan light rose Yang mungkin temen-temen tau Ya Dia itu lebih gelap Warna yang sedikit Ya jadi temen-temen Kalau misal nanti pertama kali pake Jangan kaget Kalau misal loh kok Light rose nya Warnanya agak-agak gelap Ya karena itu memang Settingan dari si Sandbox nya Gitu ya Nah jadi temen-temen Saran dari gue ya Temen-temen kalau mau ubah-ubah Temen-temen itu Mainin di bagian Develop time nya aja Nah ini sudah mau 200 derajat Nah tips nya adalah Ketika temen-temen mau masukin Atau mau buka Si pintunya ini Tunggu sampai Nanti suhunya dia nih Nih ya Temen-temen liat Dia masih naik kan Masih naik Tunggu aja Sampai Dia kenaikan itu Kayak lama banget Nah itu Bisa kita anggap Oke Si mesin ini Dia panasnya sudah maksimal Oke ini kurang lebih Ada di 209 lah ya Oke kalau sudah Buka aja Nah ini Masukin Masukin terus Ininya tutup Oke kalau sudah Pencet complete Disaction Start Tuh ya Disini langsung Ngebaca suhunya Nah temen-temen Jangan khawatir Disini kan kelihatan ini Suhunya ada di sekitar 1.70an ya Charge nya Itu ini menurut gue Dia tuh Kan ngebaca suhunya Bukan ngebaca suhu beans ya Dia tuh ngebaca suhu Si Suhu environment Di dalamnya Gitu Jadi menurut gue Tidak terlalu masalah Karena sudah gue coba Berkali-kali Masih aman-aman aja Oke Nah nanti Temen-temen liat ya Nah disini Ketika dia turning point Dia akan langsung Nyatet sendiri Temen-temen Nah ini turning point Ini pas di 100 derajat Tuh ya Di detik ke 46 Kayak gitu temen-temen Ya Jadi menurut gue ini Gampang banget Pakainya lah Tunggu aja Nah ini lampunya Kalau mau dinyalain Bisa Tapi karena dia Kehalangan tuh ya Kalau temen-temen bisa lihat Ini menurut gue Agak susah sih Buat ngeliat beans nya tuh Temen-temen liat ya Kayak Kadang-kadang terang Kadang-kadang gelapnya Itu susah banget Jadi saran dari gue Udah Gak usah temen-temen Khawatir ngeliatin Si lampunya itu Matin aja biarin Ya ini sambil ditunggu aja Karena nanti Akan ngebaca juga Oke Terus disini sudah ada ROR nya Jadi temen-temen bisa Ngeliat nih Ini gue set per 60 detik Temen-temen ya Jadi temen-temen nanti Bisa ngebaca banget lah Gampang banget Gitu Tuh ya Pertama 23 Nah nanti biasanya ROR ini akan turun temen-temen Akan turun Gitu Ya Nah terus yang tadi ya Gate yang tadi Yang gue bilang Ada di pojok itu Kalau temen-temen tidak tutup Nanti biasanya ROR Di menit ke 6 Atau menit ke 4 Dia akan naik sendiri Spike Gitu Kan kalau temen-temen tau lah ya Buat yang tau roasting nih ROR itu kan Sebisa mungkin kan Turunnya tuh landai Gitu Itu Biasanya nanti Flavor dari kopinya Juga akan lebih oke lah Dan ini suaranya relatif Tidak berisik temen-temen Ya menurut gue ini masih oke lah Tuh terus ROR berikutnya Sudah terbaca tuh 23 Terus disini yang berikutnya Ada di 18 Gitu Ya nanti kita lihat ROR sampai akhirnya itu Hasilnya bagus atau enggak Gitu Atau dia spike Acak-acakan Kita lihat aja ya Nah untuk total Proses roasting ini Biasanya nih Makan waktu Kurang lebih 9 Sampai 10 menit lah Itu sudah beres Oke gitu ya ROR berikutnya Sudah tercatat tuh Dari 23 Turun ke 18 Turun ke 13 Jadi menurut gue ini ROR nya sudah menunjukkan Oke lah Setidaknya Jadi Turunnya tuh Termasuk landai lah Mulus gitu ya Bukan yang Ngedrop banget Terus Dia flat gitu Jadi ini menurut gue Masih oke banget Ya ROR nya temen-temen lihat Sudah tercatat juga Gitu guys ya Jadi ROR nya 4, 5, 5, 5 Oke lah Kalau menurut gue ya Dan ini kelebihannya lagi adalah Temen-temen bisa Abis dia di roasting Terus temen-temen mau brewing Itu bisa Flavor nya sudah keluar Tapi gue disini Bukan bilang Oh flavor nya sudah bener-bener keluar Layer-layer nya enggak Ya Dia ini flavor nya sudah bisa Temen-temen dapat Oh kira-kira ini yang akan muncul Itu flavor apa aja Gitu Itu kelebihannya Dan ini sudah gue coba Berkali-kali Itu bener-bener oke banget Temen-temen Ya No problem lah Bisa dikatakan Bener-bener Pakainya gampang Ya kan Terus tinggal pencet-pencet doang Mau ngubah-ngubah Mau so-soan Paham juga bisa Jadi bener-bener ini Memang mempermudah banget lah Gitu ya Tuh ROR nya disini yang tadi ya Menit ke 6 Dia ini ROR nya 7 Jadi dia Nah ini biasanya dia Penurunan nya sudah mulai sedikit nih Nih Ya dari 8 Ntar dia mungkin bisa ke 7 Ke 6 Atau ke 6 lagi Atau ke 5 Nah ini biasanya ROR nya sudah mulai Sudah mulai flat gitu Dan ini mulai kecium nih Wanginya Ya wangi dari si kopinya Karena tadi sudah selesai Sudah proses dry end nya Sudah beres ada disini Kurang lebihnya nih Ya Di menit ke Di menit ke 5 Atau 4.5 lah Kurang lebihnya Tuh ya Disini ROR nya 7 8 7 7 Menurut gue disini dia bisa 6 5 4 Gitu Ya menurut gue ini Sangat oke Mesinnya Sumpah gue gak bohong ya Ini gue bukan Melebih-lebihkan Tapi memang Senyaman itu Pakai mesin ini Nah ini Sudah 186 Biasanya nanti dia Di suhu 190 Dia akan ngasih notif Temen-temen Ya bisa dikatakan Eh balik loh Ini suhunya sudah 190 Bentar lagi Crack gitu Ya Tuh ya Dia udah kasih tau tuh Kalau misalkan ini udah Suhunya udah 190 Jadi kita harus disuruh Standby disini Biar nanti pada saat Keluarin binsnya itu Tidak terlambat Temen-temen ya Oke Nah kalau sudah seperti ini Ini boleh temen-temen siapin Ya si Serong tangannya Temen-temen siapin Karena nanti temen-temen Harus Keluarin binsnya nih Gitu Karena dia bener-bener Panas banget temen-temen ya Nah pada saat temen-temen Dengar first crack Temen-temen harus pencet ini Pencet nanti baru Settingan yang After first crack itu Dia ngatur si power Fan ininya nih Gitu Biar bisa sesuai Temen-temen liat ya ROR nya Seperti ini Gitu Ya Oke ini kita tunggu aja Nah terus temen-temen Boleh pencet first crack Kalau dia kurang lebih Sudah bunyi Crack itu kurang lebih Ada 3-4 kali lah Ya itu biasanya Bener-bener Oke ini Binsnya sudah Masuk ke tahap First crack Crack sekali Crack 2 Crack 3 Pencet first crack Oke nah disini Gue setnya cuma di 20 detik temen-temen ya Jadi ini harus cepat dipake Terus jangan lupa Nyalain kipasnya temen-temen ya Oke Terus kipasnya dinyalakan Oke nanti tunggu Dia stop Oke ini masih muter Abis itu langsung buka Langsung dikeluarin Nah dia seperti ini temen-temen ya Nah ini langsung buka Kesini Terus dikeluarin Gitu guys Oke Udah Nah ini Ini panas temen-temen Ini hati-hati Jangan sampai temen-temen Lupa pegang Terus cafe memang Masih ada yang Nyangkut lah ya Ini taruh di bawah aja Oke Tuh deh Kalau sudah Ini Kita pencet oke aja Jadi dia Tuh ya Seperti ini oke Nah ini proses Ngedinginin si mesinnya Oke ini gue kasih lihat Ke temen-temen ya Untuk binsnya Warnanya rata Atau enggak nih ya Coba kita liat dulu Tuh Temen-temen liat ya Warna binsnya rata guys Ya Tuh Seperti ini Tuh ini aja Udah bisa gue pegang nih Karena dia memang Secepat itu Proses mendinginkan ya Temen-temen ya Tuh Nah ini kalau Di kamera gue liat Kayak agak kurang rata Entah kenapa Tapi kalau gue liat disini sih Warnanya cukup rata Nah Terus ini kalau yang ada Quaker gini Ya ini wajar lah Karena dari kemarin Sudah gue liat Memang ada quakernya juga Nah terus Ini dia ya Kalau diangkat Cafe ngumpul di bawah tuh Nah jadi ini Kalau temen-temen mau keluarin Cafe nya Biar ngumpul di bawah tadi Yaudah ini Digini-ginin aja Karena dia akan nanti Nyedot ke bawah juga Oke ini Sambil tunggu dingin Ya gue Lanjut ke tampak atas Sambil gue nunggu Si mesinnya juga Suhunya dingin temen-temen ya Nah terus nanti Langsung gue masuk ke Kesimpulan Lanjut Nah temen-temen Ketika dia suhunya sudah Mencapai 50-an Ya ini temen-temen Boleh Mau di cancel Boleh Atau mau diemin aja Sampai dia bener-bener Menganggap Oke proses pendinginannya Beres Ini temen-temen Boleh Bersihin Si Bagian dalamnya Temen-temen ya Dibuka Tuh temen-temen Lihat ya Cafnya banyak banget Temen-temen Tuh di bagian sini Nah ini temen-temen Bersihin aja Ini Terus yang di bagian Dalam sini ya Ini temen-temen Lihat ya Nah di bagian dalam sini Ini banyak Cafnya Nah ini pintu yang gue maksud Tadi Ini harus tertutup terus nih Tuh ya Di bagian dalam sini Juga banyak caf Sirip-siripnya Bersihin semua Terus jangan lupa Ini bagian propnya Juga dibersihkan Dibersihkannya pelan-pelan aja Gini ya Nah terus bagian Airflow-nya Temen-temen Colok-colok ini Nah nanti Kalau kelihatan Sebenernya tuh dia banyak Kayak debu-debu gitu Turun temen-temen nih Tuh udah Seperti ini Oke nah abis itu Udah tinggal temen-temen Buka si ininya deh Nih Ininya Tuh ya Cafnya ada disitu semua temen-temen Ya ini tinggal temen-temen buang aja Gitu ya Oke sekarang kita lanjut Ke tempat atas Gue mau timbang dulu nih Beans-nya Nyusutnya berapa persen Ya Nah terus nanti gue akan masuk Ke kesimpulan Oke Lanjut Oke temen-temen Gimana Setelah tadi lihat Ya Dalemannya kayak apa Part-partnya gimana Terus proses roastingnya Itu seperti apa Silahkan temen-temen Nilai sendiri aja Nah tadi beansnya Ya Sudah gue timbang Masuknya 100 gram Keluarnya itu Tanpa gue sorting ya Quakernya Atau yang pecahnya itu Beratnya 87,5 Jadi penurunannya Sekitar 12,5% Nah menurut gue itu Masih bisa dikatakan Masuk light roast lah Ya Dan ini langsung Gue seduh temen-temen Ya Ini langsung Gue coba seduh Gitu ya Dan memang flavornya Keluar temen-temen Oke ini gue cobain dulu Flavornya udah keluar Tapi disini gue gak mau bohong Ya Di belakang ini Masih kerasa Gacy nya tuh masih ada Baru banget di roasting Bos Baru beberapa menit Langsung gue seduh Ya Tapi Kalau misalkan gue sudah Bandingan ya Gue cobain Dengan hasil kopi Yang baru di roasting Pake mesin yang batchnya Katakanlah 1 kilo Itu flavornya beda banget Bos Nah disini jujur gue masih Mengira-ngira Oke apakah mungkin Karena ini kapasitasnya Hanya 100 gram Ya Terus dia untuk Hex house nya lumayan Kencang Nyedotnya Jadi tuh Entah Asapnya Atau Entah gasnya itu Lebih cepat ketarik Jadi dia tidak sempat Diserap lagi sama si beans Apakah mungkin seperti itu Ya Mungkin buat temen-temen yang paham Yang lebih pro Mengenai roasting Boleh tulis di kolom komentar Kira-kira kenapa Gitu ya Oke sekarang kita bahas ke mesinnya Ya mungkin disini ada yang tanya Bang Ini Mesinnya sama Mesin roasting sama si Cooling tray nya itu Watt nya berapa bang Ya Nah untuk mesin roasting nya sendiri 650 watt Itu mungkin ya Ketika temen-temen set power nya di 100 Dia baru 650 150 watt Ya Sedangkan untuk kipas nya Ini ada di sekitar 16,5 watt Tulisannya ya Ya 16,5 watt Jadi ketika temen-temen Nyalain keduanya Ya Disini watt nya Gak sampai 1000 Oke Nah terus Berikutnya lagi adalah Kalau temen-temen Pakai buat di rumah Gitu ya Karena memang gue sudah Lihat di Di forum gitu ya Di reddit Itu disana tuh Kebanyakan yang pakai Memang home brewer Atau home barista lah Ada juga beberapa orang Yang gue baca-baca Dia tuh memang khusus pengen Jualin kopi-kopi eksotis gitu ya Kayak Geisha Terus mungkin ada jualin Eugenio Desk gitu ya Dia tuh pakai mesin roasting ini Gitu Karena batch nya kecil loh temen-temen Dia roasting sekali roasting 150 gram 150 gram Terus dijualin Itu oke banget Sekarang temen-temen cek aja Harga kopi Geisha Atau kopi-kopi eksotis Apapun lah ya Harganya berapa Ya green bean nya Terus temen-temen bisa jual berapa Terus tinggal dihitung aja Biaya-biayanya Nah terus yang berikutnya Ini cocok banget Mungkin buat temen-temen Yang baru belajar roasting gitu ya Baru belajar roasting Baru beli mesin yang 1 kilo Ya karena kan kalau roasting 1 kilo itu Menurut gue Sekali masuk Katakanlah minimal itu Mungkin sekitar 800 gram Gitu ya Biar nanti probenya Yang buat suhu Ngebaca suhu itu Bisa bener-bener masuk Atau kena ke beans nya Biar suhunya ngebacanya tepat Nah Dengan temen-temen pakai mesin ini Ya harganya pun Kedua ini cuma 12 jutaan Menurut gue temen-temen itu Bisa tahu oke Karakter dari beans yang mau gue roasting ini Seperti apa Gitu ya temen-temen mungkin Mau coba light rose Medium rose Sama dark rose Katakanlah 3 temen-temen mau tes Nah jadi temen-temen setidaknya Temen-temen tahu nih Ketika temen-temen roasting Pakai mesin yang gede Oke ini flavornya sudah sesuai Belum sih Kurang lebih Menurut gue seperti itu Karena kalau gue lihat Ya kalau lihat dari Si grafiknya Ini temen-temen mau coba Kopi untuk ke mesin gede Masih bisa Tapi memang Tidak segampang Membalikan tangan Enggak Yang pertama temen-temen harus Kenal dulu Karakter mesin ini seperti apa Terus mesin yang gede Temen-temen pakai itu Karakternya seperti apa Gitu Karena gue jamin ini Karakternya beda temen-temen Ya Even Mesin ini ya Air 1 ini Temen-temen bandingin sama Mesin sample roasting Yang seperti tabung Itu menurut gue Tidak bisa disamakan juga Kenapa Karena sistemnya beda Ya kalau yang tabung seperti itu Itu sistemnya pakai hot air Sedangkan kalau ini Tadi temen-temen lihat ya Dia sudah ada 3 elemen Pemanas Yang mana itu Itu beda lah Ya sistemnya beda Cara masaknya beda lah Kedua alat itu Jadi tidak bisa dibandingkan Menurut gue Tapi kalau dari segi hasil Ini sudah pernah Dicoba Sama orang yang punya Mesin roasting Seperti itu juga Orangnya bilang Oke Ini oke loh Ini rasanya sudah keluar Itu karena memang Mesin ini tuh Segampang itu dipakainya Dan hasilnya pun bagus Menurut gue bagus Gitu ya Gue mungkin nextnya Akan bikin video lagi Sebulan sekali Atau sebulan dua kali Mengenai mesin roasting ini Beserta dengan tips-tipsnya Karena nanti gue akan Kasih tau temen-temen Tipsnya untuk Membersihkan Ya Mesin roasting ini Seperti apa Karena harus ada beberapa Bot yang dibuka Terus temen-temen bersihin Gitu ya Nah buat temen-temen Kalau misalnya nanti Mau beli mesin ini Temen-temen bisa langsung DM gue aja ke Instagram Atau nanti gue cantumin Email gue di deskripsi Temen-temen langsung cek aja Ya nanti gue akan Coba bantu temen-temen Oke Bagaimana cara pengoperasiannya Nanti mungkin akan gue share juga Roast profile gue Seperti apa gitu ya Jadi biar bisa Kita saling berdiskusi lah Oke temen-temen Kalau misalnya temen-temen Masih mau tanya Mengenai alat roasting ini Silahkan temen-temen Tulis di kolom komentar Atau langsung DM gue Ke Instagram aja Oke temen-temen Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you